Bupati Lampu Tengah Musa Ahmad dan Ketua DPRD Lampu Tengah Sumarsono mendapat gelar kehormatan dari toko adat Pubian di Kampung Negeri Ratu. Gelar diberikan dalam kegiatan Mupung Mepadun, Gulung Gedung Pemuka Patimar Gapubian. Pemberian gelar kehormatan kepada Bupati Musa Ahmad dan Ketua DPRD Sumarsono dilaksanakan di Balai Adat Kampung Negeri Ratu Kabupaten setempat. Dalam pelaksanaan Mepadun diikuti oleh ratusan penyimbang. Gelar yang diterima Bupati Musa Ahmad yaitu gelar Sultan Surya Negara. Sedangkan Ketua DPRD Sumarsono mendapat gelar Sultan Abdi Negara. Gelar kehormatan tersebut dicanangkan di Balai Kencana Adat Kampung Negeri Ratu Marga Pubian. Dalam kesempatan itu, Bupati Musa Ahmad menyampaikan bahwa akan berkomitmen dan selalu mendukung kelestarian adat budaya yang ada di Lampu Tengah, khususnya di Marga Pubian. Lihat karipan lokal kita masih terjaga sampai sekarang. Ini upaya pemerintah sendiri ke depan bagaimana? Insya Allah, terus kita akan berkomitmen bagaimana ke depan kita tunjukkan. Ketua DPRD Lampu Tengah Sumarsono mengaku pemberian gelar kehormatan ini merupakan suatu penghargaan dan dirinya akan membalas dengan pengabdian total kepada seluruh masyarakat Beguai Jeja Mumawai. Kalau saya sih berwaktu kehormatan ya, berwaktu dikasih gelar dihargai seperti ini. Dan saya akan membayar ini dengan pengabdian total kepada seluruh masyarakat Lampu Tengah, dan termasuk di sini tadi ada aspirasi yang masuk bagaimana dengan peningkatan sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia ini, apa yang ada potensi ini bisa ada di Lampu Tengah. Nah ini yang tetap akan kami olah, kami perjuangkan supaya tidak dengan barang mentah. Tapi bagaimana di kubian ini yang ada sumber daya alamnya bisa ada di Lampu Tengah. Nah di situlah perlunya sumber daya manusia. Mewakili masyarakat kampung negeri Ratu, Sultan Singa Negara mengucapkan terima kasih atas kedatangan dua tokoh panutan di Kabupaten Lampu Tengah yang telah berkenan hadir di acara tersebut. Saya maaf, Kuali Sikam, Sultan Sayang Negara dan Kuali Sikam, Sultan Abdi Negara. Saya takut berkenan menghadiri Laksan Ram di Bungkabati. Alhamdulillah meliau dan menghadir di Tengah Sikam Ram. Tentu ini merupakan suatu penghormatan saya, maaf, terhingga kami sampaikan. Proses dua, tiga hari ini untuk persiapkan untuk menggah pepadun dan menerima kehadiran Bapak Bupati Lampu Tengah dan Ketua DPR di Lampu Tengah. Kekseletika kita meraksanakan segala kemampuan dan kekurangan kecamatan kemudian keadusi keputarakan jaman Bapak Bupati. Insya Allah, hari Bapak Bupati dan Ketua DPR akan dipenuhi. Amin. Suksesnya acara Begawi ini tentu tidak luput dari peran serta toko penyimbang adat yang menjadi panitia pelaksana. Dengan kedatangan Bupati dan Ketua DPR di setempat dengan harapan keluh kesai yang disampaikan dapat realisasi ke depannya. Dari Lampu Tengah, TJ Waluyo, Iswan, Metro TV Lampung.